Golok Sakti Jilid 36 Dalam Gua Kuburan Tiba-tiba terdengar suara ketawanya Simpek Hian di belakangnya Bocah, kau benar-benar sangat gegabah Lumpur ini sangat lengket sekali Jangan kata manusia Sedang burung saja yang kakinya nempel di lumpur lantas tidak bisa terbang lagi Dalamnya ada satu tumbak Kau di sini setelah melesak tujuh hari tujuh malam akan melayang jiwamu dan badanmu Akan berubah menjadi lumpur Hahaha Ho Tiong Jong sebenarnya tidak takut mati Cuma saja, menghadapi kematian secara konyol itu benar-benar ia tidak keralah Apalagi kalau ia ingat pada kekasihnya Seng Giok Chin yang cantik jelita Pikirannya menjadi cemas dan ia menghela nafas beberapa kali Tarikan nafas itu terdengar tegas oleh Simpek Hian Hingga si orang tua kelihatannya tidak tega melihat si anak muda Harus melayang jiwanya oleh lumpur Haha, bocah kau kelihatannya seperti tidak rela mati dimakan lumpur Aku bukannya takut mati, orang tua Habis, kalau bukan takut mati, kenapa kau romannya seperti yang berduka? Kau lihai melihat roman muka orang Memang juga aku tidak rela kalau mesti mati konyol begini karena aku masih mempunyai tugas yang belum kulaksanakan Tugas apa yang masih kau beratkan? Aku harus melaksanakan tugasku menuntut balas Haa menuntut balas pada siapa? Menuntut balas kepada, oh sudahlah, percuma saja aku omong, sebab kau orang tua toh tidak ada sangkut pautnya Biarlah aku mati saja Simpek Hian kasihan melihat keadaan Ho Tiong Jong Baiklah aku tolong kau keluar dari rawa lumpur ini Tanda petik Katanya, berbareng ia gunakan ilmu mengentengi tubuhnya Raja Wali menyambar korban Dengan satu lompatan seperti burung Raja Wali menyambar, tubuhnya Ho Tiong Jong diangkat oleh Simpek Hian dan di lain saat anak muda itu sudah berada di tepi rawa dengan selamat Sungguh hebat sekali ilmu mengentengi tubuhnya Simpek Hian, hingga diam-diam Ho Tiong Jong sangat memuji Di samping itu Ho Tiong Jong juga merasa heran, kenapa orang tua ini menolongi dirinya? Bukankah ia lebih suka melihat dirinya mati? Tengah ia keheranan, terdengar Simpek Hian berkata Bocah, kan bilang tak takut mati Nah, sekarang baik-baiklah menjawab pertanyaanku Silahkan menanya, lu Tiang, jawab Ho Tiong Jong Aku lihat kau bawa-bawa golok lem Tiantu senjata itu mula-mulanya ada miliknya orang Shiho dari Lok Yang Setelah turun termurun akhirnya jatuh pada sengan, ayahnya sengeng Apa betul golok itu berasal dari keluarga seng? Betul jawab Ho Tiong Jong sambil langgukan kepala Apa kau datang kemari diutus oleh sengeng dari sengkepo? Bukan Siapa yang mengutus kau datang kemari adalah keinginanku sendiri datang ke sini Kau datang tentu ada membawa itu sembilan lencana rahasia Tuhan Bukan Ho Tiong Jong geleng-geleng kepala Tempo hari aku dapat satu benda pusaka itu Tapi aku sudah kembalikan lagi pada pemiliknya Kata Ho Tiong Jong Siapa pemiliknya? Sengeng, pocu dari sengkepo Apa mereka bersembilan orang itu kini sudah bersatu lagi? Aku tidak tahu jawab Ho Tiong Jong dan mulai ogah-ogahan kelihatannya melayani pertanyaan si orang tua yang mendesak padanya seperti juga polisi yang sedang mengempos persakitan Apa kau tahu rahasia dari benda pusaka itu mendesak simpek kian? Aku tidak tahu suaranya perlahan, hampir tidak kedengaran Bagaimana kau bisa tahu tentang kitab? Kumpulan ilmu silat sejati dan tentang mendiang suhuku? Ho Tiong Jong tidak menjawab Ketika pertanyaan tadi diulangkan, juga Ho Tiong Jong membisu Orang tua itu menjadi jengkel, dengan kecepatan kilatia menotok jalan darah Ho Tiong Jong yang melumpuhkan badannya Seketika itu Ho Tiong Jong rubuh tak bertenaga Bocah kau menghina aku? IHMM, kau berani tak menjawab segala pertanyaanku Bagus, bagus pasti satu hari sembilan benda pusaka itu ada di tanganku dengan mana aku tak melanggar janjiku untuk mendapatkan kitab kumpulan ilmu silat sebati Setelah aku mahir sembilan orang itu tak akan luput dari tanganku, aku akan menghajar mereka habis-habisan, hahaha Ho Tiong Jong meskipun tertotok tubuhnya tapi penglihatan dan kupingnya bekerja sebagaimana biasa Ia heran si orang tua marah-marah dan tidak mengerti dengan ocahannya barusan Simpek Hian tampak menghampiri kuburan, di mana ia melihat ada anak angkatnya selang berdiri dengan wajah seperti yang ketakutan Mungkin si nona sangat menghawatirkan tentang dirinya Ho Tiong Jong si pemuda cakap jatuh di tangan ayah angkatnya bakal tidak dapat pengampunan dan akan dibunuhnya Ketika ia melihat ayahnya muncul, ia cepat-cepat menyambut Gihu! Tanda petik! Siu Jiye, kau pulang lebih dahulu seng ayah angkat memerintah Khao Siu cemberut, tapi ia tak berani membantah perintah Simpek Hian Dengan tidakkan ayah layalan ia melangkahkan kakinya Dilain saat orang tua JTU sudah balik kembali dan lalu angkat tubuhnya Ho Tiong Jong, dikempit di bawah ke kuburan Ia merabah pada tulisan yang berbunyi dewa dan menekan dengan telunjuknya Tak lama kemudian batu nisan menggeser dan terbukalah sebuah lubang Ia masuk ke dalamnya dan ketemu dengan pintu besi kecil yang tidak berlubang kunci Tapi ketika ia menggeserkan batu nisan tadi ke tempat biasa, lantas ada terbuka sebuah lubang Ia mengulur tangannya dimasukkan ke lubang itu, tak lama Lantas terdengar suara gedobrakan, piatu besi itu lantas terbuka dan dengan menggendong Ho Tiong Jong orang tua itu berjalan masuk Pintu digebrukan dan tertutup pula dengan sendirinya seperti semula keadaannya Keadaan di dalam situ ada sangat gelap Ho Tiong Jong rasakan dirinya di bawah menurun dan terputar-putar Sebentar lagi Simpek Hian masuk ke suatu ruangan kamar yang diterangi api lilin yang cukup terang Kiranya ruangan itu ada sebuah kamar batu yang lebar Di tengah-tengahnya ada ditaruh tiga buah peti mati Tubuhnya Ho Tiong Jong lantas diletakkan di tanah Kemudian Simpek Hian menghadapi tiga peti mati tersebut dan berdiri beberapa saat dengan mulut kemak Kemik seperti juga ada mengucapkah apa-apa Kemudian berkata pada Ho Tiong Jong Bocah, kau ini sebenarnya ada satu pemuda yang berbakat Hanya saja kau terlibat di dalam sebuah komplotan persatuan benteng perkampungan Barusan sebenarnya aku hendak membunuhmu Tapi mengingat aturan kami tidak boleh membunuh sebarangan orang Kalau tidak terhadap orang yang sangat jahat Maka aku urungkan tindakanku itu Aku sekarang di depan peti mati memutuskan untuk menghukum kau Kau bebas dari hukuman mati Tapi tak terluput dari hukuman hidup Ya, sesuka lo tiang Sekali aku sudah ditawan Katanya dengan gagah aku menyerahkan nasibku padamu Kau boleh punya suka menghukumku HMM, bocah bernyali besar Ho Tiong Jong tinggal tenang-tenang saja Bocah, kau jangan enak-enakan Kata pula Simpek Hian Apakah kau tahu hukuman macam apa yang aku sudah tetapkan untuk dirimu? Aku mana tahu jawab Ho Tiong Jong acuh tak acuh Dengarlah, pertama ku bikin buta matamu Kedua potong Lidahmu dan ketiga telingamu aku tusuk supaya tidak dapat mendengar Setelah kau menjadi seorang cacat yang tidak melihat mendengar dan bicara Tentu kau tidak dapat membocorkan halnya tempat di sini kepada orang lain Simpek Hian menduga si anak mula akan terkejut mendengarnya dan menggigil karena ketakutan Tapi kenyataannya Ho Tiong Jong tinggal tenang-tenang saja Hingga membuat orang tua itu sangat heran Bagaimana, apakah kau tidak jari dengan hukuman yang barusan aku sebutkan sebagai gantinya hukuman mati? Tanya Simpek Hian, ketawa nyengir Ho Tiong Jong tertawa dingin Lu Tiang, katanya Soal kematian aku pandang seperti juga aku pulang ke rumah Aku tak takut mati Kau akan menghukum aku dengan keruk yang barusan kau sebutkan tidak menjadi soal Hanya Hanya apa, bocah? Hanya aku perlu meninggalkan pesan Bagus, memang baik begitu Sebelum kau menjadi cacat kau boleh nyatakan keinginanmu Mungkin aku dapat melakukannya Ho Tiong Jong menghela nafas Ingin aku meninggalkan pesan Supaya disampaikan kepada tiga orang Lalu, siapa mereka itu? Mereka itu semuanya ada wanita Simpek Hian melengak Kau maksudkan mereka itu ada ibumu dan dua saudaramu Bukan, aku Ho Tiong Jong tidak punya anak saudara dalam dunia ini Mereka bertiga mengasehi diriku yang Bernasib buruk Maka perlu mereka diberi penjelasan tentang menghilangnya aku Karena kalau tidak mereka akan mencarinya dengan hati patah dan ini aku tidak mau Habis bagaimana aku harus berbuat memotong Simpek Hian Meskipun kau tidak langsung membunuh aku tapi dengan hukumanmu itu akibatnya toh sama juga aku bakalan mati Maka aku inginkah sampaikan pesanku pada mereka Baik, sebutkanlah apa pesanmu Pertama aku minta kau menyampaikan pada nona Giokcin puterinya Sengeng dari Sengkepo Senggloccin puterinya Sengpo Cu Simpek Hian menegasi heran Ya, dia, katakan padanya bahwa racun yang ada dalam tubuhku tiba-tiba telah kambuh dan karena tidak tahan sakitnya aku telah membunuh diri dan mayatnya hanyut dalam sungai Giokcin dalam perjalanan menemui ayahnya untuk mengembalikan lencana pusaka itu Entah, apakah dia dapat diterima atau tidak oleh ayahnya? Karena dia dituduh oleh ayahnya telah berkomplot dengan aku mencuri benda pusakannya itu Maka ayahnya menjadi begitu murka dan mengusir anaknya yang paling dikasihnya itu Sampai di sini Ho Tiong Jong berhenti, sejenak pikirannya ia tak dapat menemui mukanya pula Lalu, selanjutnya bagaimana tegur Sengpek Hian? Pesan kedua, tolong disampaikan kepada nona Ieyah yang bergelar liloset Katakan padanya bahwa aku Ho Tiong Jong sudah bersuami istri dengan seorang gadis yang di penujunya Kini sudah membuang semua ilmu silatnya dan hidup dengan istrinya di sebuah desa yang sepi sebagai petani Kembali Ho Tiong Jong berhenti sejenak sampai di sini Ia membayangkan wajahnya Ieyah yang cantik menarik Iblis cantik yang sangat ditakuti kawan dan lawan Tapi terhadap dirinya ada demikian ramah dan telaten Senyumannya yang sedar dan perbuatan-perbuatannya yang banyak menolong pada dirinya Tak dapat ia melupakan nona itu Dan, pada nona yang ketiga, apa pesanmu tegur Sengpek Hian? Dia adalah nona Kim Hang Jie, putrinya Kim Po Chu dari Kim Leong Po Katakan padanya bahwa Ho Tiong Jong dalam suatu pertempuran melawan banyak orang sudah jatuh dalam jurang yang dalam Dia telah binasa dan bangkainya dimakan binatang liar Nona Kim tak usah mengharap akan ketemu kembali dengannya Ho Tiong Jong mengembang air mati setelah mengucapkan pesannya Pikirannya melayang pada nona cantik jelita dua sujemnya yang memikat tak dapat ia lupakan Masa lampau terbayang di matanya, di mana Kim Hang Jie masih jadi gadis cilik Itulah pada masa ia menerima pelajaran 12 jurus ilmu golok keramatnya si engkongnya si nona Ia paham, bahwa setelah dewasa, nona Kim tampaknya telah merubah cinta dalam arti adik terhadap engkongnya menjadi seorang gadis terhadap pemuda impiannya Bagaimana mesra ia bergurau dengan si nona ketika pertemuannya disarangnya kakek So Kiehon Cubitannya yang hangat, sampai saat itu ia masih rasakan entahlah bagaimana dengan keadaannya nona Kim sekarang ini Simpek Hian dapat mengerti dengan kesedihannya si pemuda saat itu Ia paham, bahwa Ho Tiong Jong tidak akan berkedip menghadapi kematian Tapi ia mengucurkan air metu kalau mengingat tiga gadis yang mencintainya dengan besar Sebelumnya menjadi tua, Simpek Hian juga tentu pernah mengalami saat-saat romantis Maka juga ketika melihat si pemuda tundukan kepala, ia diam-diam merasa terharu Saat itu pikirannya pun melamun pada masa mudanya Kemudian terdengar ia menghela nafas beberapa kali Bocah, katanya, sebenarnya aku mau menghukum kau dengan apa yang aku katakan barusan Tapi mengingat pesanmu yang demikian dan mengharukan aku jadi tak tega untuk membuat dirimu menjadi cacat Sekarang aku mau menanya padamu, apa maksudmu sebenarnya kau datang kemari? Kedatanganku sebenarnya bermaksud baik-baik saja, jawab Ho Tiong Jong Apa maksudmu itu? Tadinya aku berniat untuk mengangkat Loti yang menjadi guruku Kau mau angkat aku jadi gurumu? Itulah maksudku cuma sayang Kedatanganku tak disambut sebagaimana pantasnya Malah diajak setori oleh Nona KHO Kemudian Loti yang sendiri juga ikut-ikutan membuat aku jadi kecewa dengan maksudku yang semula itu Simpek Hian tampak termenung Pikirnya ia sudah tua, belum ada seorang yang berbakat untuk menjadi ahli warisnya Kebetulan Ho Tiong Jong ada satu pemuda yang mempunyai tulang-tulang bakat yang sukar didapatkan keduanya pada waktu itu Sebenarnya baik sekali kalau ia menerima anak muda itu menjadi muridnya Tapi ia tak dapat memberi putusan ketika itu juga Maka ia berkata Bocah, kau sudah berguru kepada berapa banyak guru? Aku lihat ilmu silatmu campur aduk banyak sekali macamnya Aku belum pernah mempunyai guru Habis dari mana kau dapat itu kepandayan? Aku belajar sendiri dengan beberapa pengunjukan dari kawan-kawan Simpek Hian tidak percaya, tapi ia tidak mendesak lagi Baiklah, sekarang kau tinggal dahulu di sini untuk 10 Hari lamanya, aku akan pikir dahulu Apakah aku akan terima kau jadi muridku atau tidak tergantung dari keputusanku nanti Ho Tiong Jong tidak menjawab Eh, dari mana kau tahu aku ada di sini dan mempunyai sedikit kepandayan yang diturunkan oleh mendiang guruku Tiba-tiba Simpek Hian menanya Oh, hal itu dari pikiranku saja Dari dugaan-dugaanku saja bahwa Lot yang ada ahli waris dari Inkyai Lotian Pue Almarhum Mana bisa begitu, kalau tidak ada pengunjukan orang lain tentu kau tak dapat mengetahui asal usulku di sini Itulah terserah pada Lot yang mau percaya syukur, tidak mau percaya ya apa mau dikata Sebab apa yang aku terangkan ada dengan sejujurnya hati Simpok Hian Kual Han ketika mendengar jawaban si pemuda Orang tua itu kemudian menepok pundaknya dan bebokongnya si pemuda Yang satu untuk membuka totokan Lainnya katanya ada totokan untuk menghilangkan tenaganya Ia berkata Aku sudah bebaskan kau dari totokan Tapi aku menotok jalan darahmu yang penting Supaya kau jangan bergerak berat-berat Kalau kau bergerak yang berat-berat Tau sendiri akibatnya Tenaga dalammu akan musnah dan kau akan menjadi orang biasa lagi Kau mengerti Nah, setelah 10 hari aku akan menengoki kau di sini Apakah aku nanti dapat menerima kau menjadi murid atau tidak? Setelah berkata, Simpok Hian lalu meninggalkannya anak muda itu Dalam goa kuburan sendirian Kini ia gerakan Badannya, ternyata tidak lemas lagi Ia bisa bergerak dengan baik Tapi untuk bergerak berat-berat ia masih takut Sebab ia seperti benar ada merasakan totokan Simpok Hian Di waktu sore ia diantari makanan oleh Nona KHO Dengan melalui lubang pada pintu Beda dengan sikapnya yang sudah Ternyata kali ini ia bertemu si Nona bersikap sangat ramah dan manis budi Tau aku, aku membawakan makanan untukmu Harap kau terima dan makan biar kenyang Demikian si Nona berkata sambil bergurau Sebenarnya Ho Tiong Jong tidak mau makan Tapi dipikir lagi kalau ia tidak terima makanan itu Di waktu malamnya kelaparan Ia nanti makan apa ia masih ada harapan hidup Maka adatnya yang Badung ia tekan Ia sebenarnya jengkel pada Nona KHO Karena gara-garanya menyebabkan ia bentrok dengan orang yang ia ingin jadikan gurunya Ia pura-pura menolak Nona KHO, terima kasih Biar saja aku mati kelaparan Buat apa kau perhatikan aku membawakan makanan segala Oh, masih marah nih Hai hai hai, si Nona kata sambil tertawa cekikikan Memang juga aku marah padamu Karena gara-garamu aku jadi dikeram begini Tidak apa hitung-hitung mengasuh bolahkan maksud Baik kau tak mau terima, kau dapatkan maksud apa lagi? Ho Tiong Jong bercekat hatinya mendengar kata-kata si Nona paling belakang Apa maksudnya, tapi ia masih gemas saja pada Nona Jumawa itu Sudahlah, bawa lagi saja makanan itu katanya Jangan begitu to aku, kau terima saja Kalau malam kau tidak lapar tak usah kau makan Tapi kalau lapar, kau sudah ada makan yang buat diganyang Ah, ini Nona bawa lama sih Kata-katanya amat jenaka Beda dengan ketika ia menghadapi pada saat yang lalu Maka akhirnya ia terima juga makanan yang disodorkan itu Sambil mengucapkan terima kasih Tak usah pakai terima kasih Tau aku cuma aku pesan, kalau api lilin yang menerangi ini sudah dekat Habis kau sambung terus, sebab dalam ruangan ini tak boleh apinya padam Lilin sudah sedia banyak di situ, bukan? Ho Tiong Jong melirik pada empat lilin, benar saja ada sedia banyak sekali lilin Baiklah Nona Kho, jawabnya, tapi Nona Kho, apa maksud sebenarnya ayah angkatmu menahan diriku ini disini? Si Nona ketawa manis, kau nanti tahu sendiri, kau tenang-tenang saja tinggal dalam goa kuburan ini Aku nanti saban-saban antarikau makanan Si Nona sambil berkata telah meninggalkan Ho Tiong Jong, hingga si pemuda Tiliak mendapat kesempatan untuk berbicara terlebih jauh Setelah menaruh makanan di atas meja, Ho Tiong Jong duduk termenung Ia memikirkan kata-katanya si Nona tadi Maksud baik kau tidak mau terima kau mau maksud apa-apa Ia menebak-nebak sekian lama, tak dapat ia menecahkannya Keisengan, ia lalu jalan lihat-lihat tiga peti mati yang ada di situ Pada peti nomor satu ia melihat tulisan Tempat istirahat Sian Sukui Kok Cu usia 152 tahun Yang nomor dua Tempat istirahat Tian Kie Te Epit usia 220 tahun Dan yang ketiga Tempat istirahat In Kie Lo Jin usia 150 tahun Hatinya Ho Tiong Jong ketarik oleh peti mati yang ketiga In Kie Lo Jin Maka di depan peti mati siapa ia lantas berlutut Memohon kerelaan hatinya In Kie Lo Jin untuk ia membuka peti matinya Demikian setelah ia cukup berkemak kemik Lantas perlahan tangan membuka tutup peti mati Ia tidak berani mengerahkan tenaganya Karena khawatir totokannya Simpek Hian bekerja dan dirinya berbahaya Ia geser peti mati itu perlahan-lahan Di dalamnya ternyata sangat bersih Sebagai gantinya mayat ada kedapatan Di situ sebuah kitab dan sebuah pedang dengan gagangnya terbuat dari kayu pohon To pedang dan kitab itu terbungkus oleh sehelai kain warna kuning Ia dapat melihat ini semua dengan bantuan penerangan lilin yang dibawa ke dalam peti mati Ketika tersorot oleh terangnya api lilin Pedang tadi memancarkan sinar berkeredepan menandakan bahwa pedang itu ada pedang pusaka Sedang bukunya ketika ia buka lembaran pertama Lantas dapat melihat dengan kalimatnya Kitab Kumpulan Ilmu Silat Sejati Jilid Kesatu Hatinya Ho Tiong Jong terkesiap membaca kalimatnya buku Buku keduanya ia sudah miliki Kalau ia dapat memahami buku yang kesatu ini terang ilmu silatnya akan meningkat sangat tinggi Dengan tangan gemetar ia mengambil buku itu Dalam hati berdoa dengan sujud Minta karunianya Inkyailojin supaya ia dapat memahami isinya kitab itu Kalau memangnya ia ada berjodoh menjadi muridnya orang tua yang sangat tersohor itu pada zamannya Kemudian ia tutup rapi lagi peti mati itu Dengan hati berdebar-debar Ho Tiong Jong mulai membaca isinya kitab pada sebuah kursi di sisi meja di atas Mana ada barang hidangan yang dikirim oleh Nona Kahau Saking asyiknya ia memahami isinya sampai ia lupa ada makanan dari Nona Kahau Kalau tidak perutnya berkeroncongan minta diisi ia baru engah Perutnya sudah lama minta diisi Maka ia tangsal perutnya sebentar Setengah mana ia melanjutkan memahami isinya kitab Pada lembaran pertama Ho Tiong Jong sudah dapat pengunjukkan pentingnya lah Care-care bagaimana mengembalikan tenaga asli Misalnya kena totokan jalan darah atau kena keracunan Bagaimana jalannya untuk mengetahui dan memunahkannya Bahaya itu ia rajin sekali mempelajari bagian ini Lantas dicoba menurut pengunjukkan itu Mencari tahu bagaimana keadaan dirinya sendiri Ternyata ia sekarang sudah bebas dari keracunan dan juga totokan Jadi tidak benar bahwa Simpek Hian telah menotok jalan darahnya yang penting Dan dilarang mengerahkan tenaganya berat-berat Setelah dapat mengunjukkan itu Ia coba gerakan tenaga dalamnya Mengerahkan dengan sungguh-sungguh seluruh kekuatannya Ternyata tidak apa-apa Jadi bohong apa katanya Simpek Hian itu Diam-diam hatinya Ho Tiong Jong menjadi heran dan menanya pada dirinya sendiri Apa maksudnya Simpek Hian membohongi dirinya? Tadi ia tak dapat memikirkan hal itu Karena perhatiannya sangat ketarik oleh isinya buku yang memuat berbagai ilmu silat Semuanya pada mempunyai keistimewaannya Ilmu silat dengan pedang, golok dan lain-lain senjata termuat lengkap dalam kitab itu Juga ilmu pukulan tangan kosong Banyak sekali yang menarik hatinya Ho Tiong Jong Terutama ia ketarik oleh dua macam ilmu yang dinamai Atau sentilan satu jari tenaga sakti dan teritiam hiat atau ilmu menotok jalan darah Nau Wahid Pikirnya, ia dapat memahami ilmu ini saja Rasanya sudah cukup menjagoi di kalangan rimba persilatan Karena jarang sekali orang mempunyai ilmu yang demikian hebatnya Tapi semua itu harus diakinkan dengan betul oleh orang yang berbakat dan yang mengalami keandahan sepanjang hidupnya Justru Ho Tiong Jong ada satu pemuda berbakat untuk menjadi jago silat ternama Juga ia pernah menemui keandahan dalam hidupnya Yalah makan dua pilnya si dewa obat Kong Yatsin dari pelayannya Seng Giok Chin Tidak jadi mati Kemudian kena racunnya Tok Kei Lantas dihajar oleh uang emas beracun Tok Kim Chi, Cheng Chiao Nikou Belakangan racun dari So Kiehon punya jarum maut Tidak juga ia dapatkan kematiannya Semuanya itu sudah merupakan keandahan dan membuat tenaga sakti dalam tubuhnya Ho Tiong Jong jadi luar biasa Sejak malam itu Ho Tiong Jong meyakinkan betul-betul segala ilmu silat yang terdapat dalam kitab jilid ke satu itu Berkat otaknya yang cerdik, juga karena ia meyakinkan jilid keduanya Maka semua pelajaran hampir dapat dicangkok semua dalam otaknya Yang ia utamakan dari semua petunjuk-petunjuk ilmu silat itu adalah Tan Chi Sin Kang dan Teri Tiam Hiat Yang lainnya, pikirnya, akan meyakinkan lebih jauh di luar goa kuburan itu Jikalau tidak sampai keburu diakinkan asali atau garis-garis besarnya saja Selanjutnya ia dapat mempraktekan sendiri dengan pecahan ciptaannya sendiri Boleh dikata siang dan malam Ho Tiong Jong meyakinkan kitab tersebut Nona KHO terus saban-saban mengantarkan makanan untuknya Yang ia sambut dengan penuh terima kasih Ia tidak marah lagi kepada si Nona Malah kalau si Nona bergurau ia Lawan bergurau lagi Hingga keduanya kelihayan sangat gembira Tepat sepuluh hari Ho Tiong Jong juga tepat mencatat semua isinya dalam kitab jilid ke satu itu Kemudian ia simpan pula dalam peti mati ia berlutut mengucapkan banyak terima kasih atas karunia Inkyai Lojin yang sudah menurunkan ilmu kepandainya kepada dirinya Ia justru sedang berlutut, tiba-tiba ia mendengar ada suara pintu dibuka Ketika ia menoleh, kiranya yang datang ada simpek kian Ho Tiong Jong dalam sepuluh hari itu dalam goa kuburan sudah dapat memahami apa arti kata-katanya Nona KHO Tempo Hari Maksud baik kau tidak mau terimakan mau dapatkan maksud apa Artinya simpek kian menjebloskan ia dalam goa kuburan itu Adalah supaya Ho Tiong Jong dapat memahami isinya kitab kumpulan lima silat sejati lalu menjadikan dirinya seorang jago tanpa tandingan Tak usah ia berguru lagi kepala simpete kian Sudah cukup dengan apa yang ia dapat pelajari dari kitab itu Dia seorang cerdik, mempraktekannya sangat mudah Mungkin, dengan kecerdikannya, berdasarkan dari ilmu yang didapat dari kitab itu bisa dipecah-pecah digodok menjadi lebih lihai lagi Sikap simpie kian sekarang berubah Kalau sepuluh hari yang ia selalu bersikap mengejek dan memanggilnya juga bocah saja Tapi sekarang lain ketika melihat Ho Tiong Jong datang memburu padanya dan menjatuhkan diri berlutut Ia sambil mengusap-usap kepalanya si anak muda berkata Ho Tiong Jong, kau bangunlah Aku datang kemari bukannya mau menerima engkau menjadi muridku Akan tetapi aku mau memberi selamat padamu Yang kau sudah dapat memahami isinya kitab kumpulan ilmu silat sejati, jilid Keduanya sudah ada padamu maka untukmu ada lebih mudah lagi meyakinkannya Lut yang, oh, bagaimana kau dapat tahu itu menyelak Ho Tiong Jong Hahaha, tertawa simpek kian dari ilmu silatmu yang campur aduk itu Aku tahu kau ada menggunakan beberapa tipu ilmu silat yang ada tersebut dalam kitab kumpulan ilmu silat sejati Cuma sayang itu kurang benar sebab kau tak meyakinkan ilmu silat itu dalam jilid ke-1 Yang kau yakinkan ada dari dalam jilid ke-2 Hanya keterangan kebagusannya ilmu silat yang kau mainkan itu Ho Tiong Jong terbengong mendengar penjelasan itu Lut yang benar, nah inilah ada jilid ke-1 Kata Ho Tiong Jong sambil merogoh kitab yang dimilikinya Simpek kian ketawa sambil menyambuti kitab jilid keduanya dibulak-balik lembarannya sebentaran Kemudian diserahkan kembali pada Ho Tiong Jong Ya ini benar ada jilid ke-2 Kau simpan baik-baik, sebab isinya ada petunjuk lebih terang dari ilmu silat dalam jilid ke-1 Jangan sampai jatuh di tangannya orang sembelarangan Dan sebab berbahaya sekali kalau orang jahat yang mendapatkannya, ibarat macam nanti tumbuh sayap Aku sebenarnya sudah merasa kurang tenteramu untuk melindungi kitab pusaka di sini Hanya terpaksa sebab tidak ada lagi yang jadi ahli warisnya Apa sampai begitu berat menjaganya menyelak Ho Tiong Jong? Ya, begitulah, sembilan jago dari perserikatan benteng perkampungan mengarah buku pusaka itu Kalau seandainya mereka sudah dapat memahami apa artinya yang tertulis pada sembilan lencana rahasia Tuhan Sudah pasti mereka akan menyerbu kemari Kalau sampai sebegitu jauh mereka belum berhasil memahaminya karena mereka satu dengan lain saling Curiga coba mereka persatu padu, pasti dapat diketahui di mana disimpannya kitab pusaka yang dicarinya Lalu apa loti yang tidak ungkulan mengusir mereka pergi? Aku bukannya takut, hanya khawatir mereka merusak peti Mati mendiang suhu dan suco aku Mereka tentu datang dengan bergelombang Sembilan orang datang menyerbu atau membawa kawan lainnya siapa tahu Ho Tiong Jong angguk-anggukan kepalanya sebenarnya Kata pula Simpek Hian, Aka sudah mau berikan buku itu padamu Cuma saja sudah terikat dengan perjanjian Yalah pada siapa yang membawa sembilan buah lencana rahasia Tuhan kepadanya Kitab itu diberikan Jadi kalau umpama kau ungkulan merampas pulang sembilan lencana itu Baik sekali, kau bawa di sini dan ditukar dengan kitab pusaka Ho Tiong Jong termenung Baiklah, aku nanti akan mencobanya, katanya Bagus, aku harap kau berhasil Sebab aku sangat khawatir kitab itu akan jatuh di tangan orang jahat Dan membuat repot dunia persilatan oleh karenanya Nah, sekarang kau bangunlah Ho Tiong Jong menurut atas undangannya Syorani tua Anak muda itu duduk berhadap-hadapan di atas kursi Atas pertanyaan Simpek Hian Ho Tiong Jong tuturkan pengalaman hidupnya yang penuh kegetiran Ia tidak tahu di mana adanya orang tuanya Ia merasa berhutang budi terhadap orang-orang yang telah berlaku baik terhadap dirinya Seperti kepada Seng Giok Chin, Khao Kie, Lilo Setieya Kim Hang Jie dan menuturkan pula persahabatannya dengan Cho Kang He Sejak dalam penjara air sampai sudah keluar dari penjara neraka dunia itu Simpek Hian angguk-anggukan kepala beberapa kali selama Ho Tiong Jong menutur Dan ia tak memotong orang Punya pembicaraan Sehabis pemuda itu bercerita, Simpek Hian lantas menanya Sekarang kau mau pergi kemana kalau sudah keluar dari sini? Aku akan menemui adik Giok Dengan siapa kita telah berjanji akan menikah dan merantau bersama-sama? Apa janji itu sudah tiba waktunya? Oh, tidak Masih ada kira-kira dua bulan lagi Nah, Khao begitu kau tinggal saja di sini barang sebulan di sini Supaya dapat memberikan kau pengunjukan yang amat perlu dalam banyak macam ilmu silat yang kau dapatkan dari buku pusaka Mendiang Suhuku Ho Tiong Long bangkit dan duduknya dan kembali berlutut Terima kasih atas perhatian lho Tiang Memang ada maksudku yang suci untuk mengangkat kau menjadi guruku Oh, tidak Tidak Bukan begitu maksudku Menyelak Simpek Hian Sambil angkat pemuda itu bangun lagi Kau sudah belajar langsung dari kitab pusaka Sian Suhuk Otomatis kau sudah menjadi murid Sian Suhuk Kau selanjutnya boleh anggap aku sebagai Suhengmu Bukan sebagai gurumu Hahaha, Ho Tiong Long melongo Tapi kemudian dengan hati terharu dan air matu bercucuran Ia memeluk Simpek Hian sambil berseru Suheng Suteh Jawab Simpek Hian dengan suara sangat terharu Sejenak lamanya kedua orang itu saling peluk dengan hangat Sungguh diluar dugaan sekali Maksudnya Ho Tiong Long datang pada Simpek Hian Hendak mengangkat orang tua itu menjadi gurunya Tidak taunya tidak berjodoh menjadi guru dan murid Tapi berjodoh menjadi Suheng dan Suteh Atas pertanyaan Ho Tiong Jong Bagaimana orang tua itu dapat tahu Kalau ia ada menyakinkan isi kitab kumpulan ilmu silat sejati Dengan ketawa Seng Suheng menjawab Oh, itu mudah saja Memang sengaja aku menahankah 10 hari dalam goa kuburan ini Maksudku, kalau kau ada berjodoh menjadi murid Sian Suh Kau dapat memahami isinya kitab pusaka Sian Suh yang ada di dalam peti matinya Dugaanku benar tidak salah kau adalah orangnya yang berjodoh Sebab selama 10 hari itu aku mengintip di luar tahumu Gerak-gerikmu mengapalkan isinya kitab sangat tekun Dan otakmu sangat emcer untuk mengingat semua isinya Sekarang isinya kitab boleh dikata sudah ada dalam otakmu Dan dalam waktu ini kau hanya memerlukan latihan saja Lantas semuanya dapat kau praktekan dengan baik Ho Tiong Jong sangat kagum akan kelihayan matanya Seng Suheng Sebelum ia membuka mulut, Simpek Hian sudah berkata pula Nah, Sutei, sekarang mari kita berlutut di depan peti mati Sian Suheng Untuk meneguhkan persaudaraan kita dalam seperguruan Ho Tiong Jong menurut, Simpek Hian memperkenalkan Sutei-nya Dan Ho Tiong Jong yang menyatakan dengan hati tulus mengangkat saudara In Ki Ye Lo Jin sebagai gurunya Dan sebagai murid ia berjanji akan bantu melindungi kitab pusaka gurunya itu Supaya tidak terjatuh dalam tangannya orang-orang jahat Ia bersumpah dalam hidupnya selalu akan membela keadilan Membasmi kejahatan dan menenteramkan dunia persilatan Ilmu silat dari kitab pusaka akan diwariskan kepada orang-orang yang berjodoh Atas pengunjukan abahnya Seng Guru di Alembaka Tidak akan diturunkan kepada sembarang orang Demikianlah, sejak hari itu Ho Tiong Jong saban hari mendapat pertunjukan dari Simpek Hian Untuk melancarkan ilmu-ilmu silat yang sudah dicatat dalam otaknya Tapi dalam hati diam-diam Ho Tiong Jong merasa heran Sebab ada ilmu silat yang hebat tapi sulit Ketika ditanyakan keterangannya pada Simpek Hian Seng Su Heng tak dapat menerangkannya Karena katanya ia belum menerima pelajaran itu dari suhunya Rupanya, tidak semua kepandayan ilmu silat yang dikumpulkan dalam kitab pusaka itu Diturunkan pada Simpek Hian Entahlah, apakah Simpek Hian kurang berbakat atau sebelum itu ilmu silat itu dipelajari Seng Su Heng sudah keburu meninggal dunia Tapi hal ini tidak ditanyakan lebih jauh oleh Ho Tiong Jong Hubungan Ho Tiong Jong dan KHO Siu juga Selama Ho Tiong Jong tinggal di tempatnya Simpek Hian menjadi bertambah erat Sering-sering mereka pasang ngomong dengan gembira Kini Nona KHO berbalik bahasa Kalau dulu mulai bertemu suka menyebut orang liar kemudian berubah memanggil To Ako Sekarang ia harus memanggil Su Siok Paman, derajat Ho Tiong Jong jadi lebih tinggi lagi Sering panggilan Su Siok ini dipakai bergurau Nona KHO Tapi Ho Tiong Jong hanya ganda tertawa saja Kecantikan nota KHO yang menggiurkan dan sikapnya yang jenaka pandai bergurau membuat Ho Tiong Jong bimbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.